Intro Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan dan tentunya masih di youtube.com kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menseleksi rambut seperti pada contoh yang tampak di monitor anda disini saya masih menggunakan photoshop cs6 nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ini adalah gambar hasilnya seperti ini kita hilangkan backgroundnya hasilnya seperti ini dan bisa juga kita buat seperti ini dikasih background lagi di belakangnya cara kali ini kita akan menggunakan background rs tool ini sangat mudah sekali dengan adanya tool ini kita gampang sekali untuk menyeleksi atau menghapus background yang sangat rumit nah pada contoh ini kalau kita menseleksi rambut dengan menggunakan tool yang ada di photoshop untuk menseleksi selain dengan menggunakan tool background rs ini sebenarnya sih bisa kita menggunakan tool yang lain misalkan ini ada lasso tool, polygon, ada magnetic bisa juga menggunakan pen tool tapi menggunakan tool-tool ini itu akan sangat sulit sekali untuk menyeleksi rambut helai per helai seperti ini nah dengan metode yang akan saya sampaikan kali ini ini akan sangat mudah sekali oke kita mulai saja bagaimana cara menseleksi rambutnya dan teknik ini juga bisa digunakan untuk menseleksi gambar yang lain yang lebih rumit misalkan kita akan menseleksi bagaimana cara menghilangkan background ini background langitnya kalau kita menseleksi dengan menggunakan tool yang kelompok tool ini dan kelompok tool ini itu akan sangat susah sekali bagaimana cara kita bisa masuk ke bagian dalam-dalam ini menghilangkan background ini nah kita akan coba rambut dulu kita akan coba rambut langkah pertama adalah yang jelas Anda ambil sebuah gambar atau image saya kali ini saya mengambil contoh gambar ini berikutnya kita duplikat kita duplikat dulu gambar ini nanti yang gambar background ini kita akan kita perlukan juga jadi kita duplikat caranya bisa klik kanan duplikat layar atau ctrl-J saya pakai ctrl-J ctrl-J gitu ya akan muncul sebuah akan menciptakan sebuah layar baru namanya layar 1 nah yang kita edit yang kita manipulasi adalah layar 1 biar gambar yang ini yang aslinya yang gambar yang layar backgroundnya tidak 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 berubah jadi yang layar ini misalkan kita ada kekeliruan di layar 1 kita bisa memanggil lagi di gambar yang background ini oke kita mulai saja nah yang ini yang gambar background ini matanya saya non-aktifkan saya saya non-aktifkan layarnya dengan cara mengklik gambar mata ini atau layar visibility nya saya klik saya non-aktifkan berarti yang saya gunakan adalah layar 1 berikutnya anda pilih tool background RS tool akan ada option bar nya di atas ini anda tentukan dulu ukurannya misalkan ukurannya 45 pixel misalkan gitu ya ini kecil kalau saya gerakan pointernya kecil banget nih gitu ya anda juga bisa membesarkan mengecilkan pointer ini dengan menggunakan keyboard kurung buka dan kurung tutup di samping huruf P pada keyboard anda bisa membesarkan gitu ya mengecilkan sangat cepat sekali kita tidak perlu buka-buka disini tidak perlu nah terus yang yang hardness nya ini ini untuk kalau misalkan hardness nya saya buat 100 ya saya buat 100 gitu ya nah ini saya coba buat disini 100 saya klik itu pinggirnya ini tidak halus pinggirnya ini tidak halus nah tidak halus dia pinggir ini tidak halus tapi kalau kita rubah hardness nya misalkan saya buat hardness nya 50% gitu ya misalkan saya klik disini nah ini dia pinggirnya apa namanya lebih lebih halus kayak ngeblur gitu ya pinggirnya terus berikutnya yang kita rubah adalah sampling nya sampling nya ini kita pilih on C ya nomor 2 terus limit nya kita pilih yang discontinuous toleransi saya pilih saya rubah menjadi 50% dulu nanti kalau mendekatin objek disini ini sebenarnya toleransi nya harus dikurangin toleransi ini adalah apa namanya mengambil apa namanya warna yang benar-benar misalkan saya pilih ini kan warna background nya putih kalau saya pilih toleransi nya 50 itu akan benar-benar dihapus tapi sebenarnya masih ada ini masih ada 50% warna putih background nya itu loh maksudnya pokoknya begitu lah nah ini di centang protect foreground color nya ini misalkan kita ambil kita ambil disini foreground color nya saya ambil warnanya misalkan kita kunci warnanya ya kita kunci warnanya misalkan disini ini agak coklat nah ini disini atau agak sedikit nah ini kita pilih jadi warna ini di di protect maksudnya di kunci gitu ya oke nah berikutnya kita akan mulai menyapukan anda perhatikan di pointer yang ini itu ada tanda plus tengahnya ya jadi yang kita klik saat klik pertama kali kita misalkan saya klik warna putih gitu ya warna putih klik ini ditahan mouse nya ditahan baru disapukan ini yang kehapus yang terklik dengan warna yang ada di dalam tanda plus tadi yang kena plus tadi nah ini ini saya hapus oke oke ini saya hapus nah ini nah ini kan kalau kita perhatikan ini di bagian wajah ini juga juga terhapus juga terhapus juga terhapus saya ulangin ctrl z saya kembalikan nah kalau di bagian sini nah di bagian sini bagian sini itu sebenarnya toleransinya harus dikurangin misalkan saya buat toleransinya 20 gitu ya kita sapu di bagian sini nah tapi sebenarnya di bagian rambut ini gak masalah kalau 20% hanya di bagian wajah dan sekitar tubuh ini aja sebenarnya yang 20% ini saya rubah dulu menjadi 50% toleransinya saya sapukan disini dulu klik nah tanda plusnya kan kena di warna putih nih klik tahan jadi yang yang berhubungan dengan warna putih keseluruhan gambar ini akan terhapus nah saya sapunya begini hmm akan terhapus yang ini kita buat begini dulu aja terus kita sapu di bagian sini hmm kita begini dulu sini 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 oke saya kecilkan sedikit disini masih ada sapu lagi ini oke saya kecilkan kursor saya dengan cara menekan tombol kurung buka pada keyboard di samping huruf P saya zoom disini ya nah kalau kita perhatikan ini kan warnanya tidak putih seperti ini tadi ini warnanya kan agak abu-abu berarti kita kliknya disini sebaiknya kita kurangin toleransinya menjadi 20% ini saya kecilkan lagi saya sapu disini nah ini kenapa tidak terhapus karena perekaman warna tadi kan warnanya abu-abu bukan warna putih perekaman tadi yang disini berarti kita kita lepas klik kiri kita kita klik ulang lagi disini kita ambil warna sampling yang baru begini nah ini baru terhapus nah ini masih ada abu-abu klik lagi disini untuk menghapus lagi nah begitu nah disini lagi nah ini kan juga ini warnanya beda nih berarti kita kliknya disini nah tapi kalau kalau anda kliknya kena rambut pertama kali kliknya tanda plusnya yang dikena rambut disini nanti yang kehapus rambutnya karena warna yang diambilnya adalah warna coklat rambutnya jadi begitu fungsi plus yang di tengah ini begitu oke seperti ini biar lebih jelas kita kasih background coba kita kasih background caranya anda buat layar baru layar baru geser ada layar baru disini ya layar 2 namanya klik tahan geser ke bawah sini biar enak dikasih nama deh double click saja dikasih nama dg misalkan background berikutnya kita ambil warnanya misalkan kita pilih warna backgroundnya kalau ini warna yang ini cara ngisi warnanya anda bisa pilih ini baru pilih paintbrush tumpahkan disini juga bisa seperti itu tapi bisa juga bisa juga dengan cara dengan cara control del tapi kalau control del itu warna background di bawahnya sini ini warna background ini warna atasnya ini foreground nah misalkan saya pilih warna bawahnya ini misalkan gitu ya kita pilih warna ini kita perhatikan ini kan kurang rapi saya zoom saya zoom dulu ini kan kurang rapi ini kurang rapi nah kita cara ngerapikannya ini kurang rapi ini kita pilihnya yang RS tool nah kita hapus apa namanya opacity nya 100% kita hapus kita besarkan kita hapus oh mohon maaf pilih layar 1 dulu tadi yang terhapus malah backgroundnya kita hapus kita sempurnakan kita sempurnakan oh saya hapus sempurnakan saya geser lagi membesarkan mengecilkan gambar pakai tekan tombol ALT baru scroll ya ALT dan scroll pakai mouse anda saya kecilkan biar tidak kehapus begitu di bagian sini lagi ini agak sempurna kalau kita perhatikan ini kan masih ada masih ada ini apa namanya agak abu-abu atau agak agak putih disini juga ada putih disini nah kita kembali ke kalau masih di layar 1 kita kembali menggunakan tool background RS tool terus toleransinya masih saya 20 terus kita pilih kita 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 sakukan untuk menempurnakan mengagak menghilangkan yang yang abu-abu dan agak putih sempurnakan gini ya saya masih di 20% sini lagi kita zoom saja alt zoom kita ambil sampingnya nah kita ambil pokoknya di plusnya itu oke sebelah sini lagi nah ini kita hapus pelan-pelan sini lagi nah kalau terlalu besar kita kurangi lagi 10% untuk lebih detail untuk tidak menghilangkan detail-detail rambut yang kecilnya saya ambil samping nah ini jadi Anda tinggal main di di toleransinya ya toleransi dimainkan nah ini kalau misalkan ada yang terhapus ya misalkan begini Anda salah 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 penempatan saat mengklik pertama di tanda plusnya itu misalkan kliknya disini gitu ya nah ini kan berarti rambutnya yang terhapus ya nah cara mengembalikannya Anda tekan alt baru disapukan lagi dia kembalikan alt mengembalikan jadi fungsi alt itu bukan hanya ngezoom kalau ngezoom kan pakai scroll ya tapi kalau Anda mengambil samplingnya itu salah ambil begini terambil ya ini kehapuskan tekan alt aja baru sapukan lagi untuk mengembalikan yang terhapus tadi kita main 20% saya disini ini kita hapus ini juga ini sama misalnya disini ini 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 juga masih ada sini kita hapus ini masih ada disini disini masih ada jadi kejelian kejelian kita saja ini masih ada disini kuning kuning ini ya semua putihnya ini lagi ini masih kalau misalkan kurang kita tambah lagi toleransi yang menjadi 30 dulu saya pilih disini saya pilih lagi RS tool saya hapus disini saya sempurnakan disini kalau kehapus gini gak apa-apa misalkan untuk lebih meyakinkan ini dihapus begini misalkan mau lebih lebih begonya hilangnya lebih sempurna gak apa-apa cc zoom cc bagian sini gini apa disini nanti kita kita kan masih punya ini yang layar yang layar background kita ambil yang mana ini kan gini gak sempurna ya kita hapus begini gak apa juga oke ini udah nah sekarang kembali ini kita kita nonaktifkan nonaktifkan kembali ke layar background nah kita ambil kita akan coba membuat seleksi di bagian tubuhnya karena tubuhnya tadi kan hasilnya kan seperti ini kita ambil seleksi menggunakan ini pen tool kita seleksi disini ya jangan saya buat disini untuk materi pen tool ini sudah saya kasih di video tutorial saya sebelumnya silahkan anda buka klik disini klik disini saya tarik begini kita seleksi saya zoom tekan ALT untuk memutus garis bantu sini tekan ALT baru klik klik lagi disini tarik ini klik lagi tarik disini jadi menghapus garis bantu ini tekan ALT kalau misalkan ini masih gak sempurna ini dimainkan ini control baru tarik ini ini control baru tarik begini ini kayak gitu ya langsung kesini langsung kesini langsung kesini oke kesini 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 gak apa kesini aja kesini bagian kesini bagian sini nah kalau sudah begini bisa langsung kesini karena kan ini kan gak gak kita sapu tadi ya langsung kesini langsung kesini kita zoom lagi sampai begini kalau misalkan ini terlalu turun tekan control naikkan sedikit begitu ya saya boleh kesini kesini lagi langsung kesini oke selesai sapukan ketemukan di titik awalnya ini klik kanan make select kita kasih radiusnya satu oke terseleksi seperti ini layarnya yang kita copy itu di layar background jangan pilih layar satu tapi layar background baru ctrl c untuk meng-copy baru kita paste untuk meng-ia kan oke disini ada layar dua layar dua ini kita klik tahan geser ke atas ini baru kita ini hasilnya sudah jadi nih sudah sempurna nih tadi kan hasilnya begini nih hilang kita 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 seleksi tubuhnya terus saya paste saya masukkan di paling layar paling atas baru selesai ini hasilnya sempurna baru yang ini layar satu sama layar layar dua sama layar satu di di merger digabungkan dengan cara ctrl e ctrl e pilih dulu layar duanya layar paling atas baru ctrl e dia gabung menjadi di layar satu nah inilah hasilnya nah itulah bagaimana cara menseleksi rambut kita bisa rubah-rubah backgroundnya nah misalnya kita rubah backgroundnya menggunakan gradient nah ini model gradient warna yang sudah ada misalkan saya pilih warna ini klik-klik klik disini klik tahan geser kesini nah ini hasilnya bisa begitu oke nah sekarang pada misalkan kita ambil contoh pada ini nah ini pada pada gambar ini gambar pohon caranya sama klik sini ctrl j ada layar satu terus kita pilih background kita ambil sampling warnanya kita ambil sampling warnanya ini lah oke warnanya agak hijau ya hijau sebenarnya sih terus toleransinya saya pilih 50 oke saya zoom sedikit nah ini kan ini kan birunya biru agak tua biru agak muda saya pilih yang saya menghapus biru agak tua dulu disini oh mohon maaf backgroundnya ini visibility-nya kita non-aktifkan disini sapukan jadi warna biru tuanya kita hapus dulu pelan-pelan itu ya berikutnya warna biru mudanya lagi pelan-pelan oke berikutnya masih biru oke berikutnya kita kecilkan sedikit ambil warna yang agak biru agak keputih biru begitu ya nah ini kita terus pulang-pelan nah beginilah udah begini biar yakin benu-benu hilang ganti ke rs tu sepukar nah pelan-pelan nah kalau misalkan ini kan masih ada biru-birunya nih nah biru-birunya nih kita zoom saja zoom saja ini gambarnya kurang bagus ini kualitasnya toleransinya dikurangin toleransinya dikurangin jadi 20 20 kita klik di warna cari di warna birunya biru-langi tadi disini nah sakitkan lagi pelan-pelan atau menghilangkan kesan pelan-pelan lancar tadi nah begitu dan seterusnya nah itu ini masih ada nah ini sudah nggak ada backgroundnya nggak ada background lanitnya oke seperti itu dan seperti ini pada rambut ini pada pohon oke nah gimana cukup mudah dipahami bagaimana cara menghilangkan background atau menseleksi rambut semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like dan jika perlu Anda share ke teman-teman Anda dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati